Sekarang soal nomor tiga belas KPK dan FPB dari lapan belas, dua puluh empat, dan tiga puluh dua Lapan belas, dua puluh empat, dan tiga puluh enam Kita bagi dua Empat belas bagi dua, sembilan Dua puluh empat bagi dua, dua belas Tiga puluh enam bagi dua, tiga belas Dilingkari Kemudian bagi tiga Tiga, dua puluh bagi tiga, empat Tiga belasnya tetap Tidak perlu dilingkari ya, karena tiga belas tidak terbatas Bagi tiga lagi, satu, empat, tiga belas Bagi dua, satu, dua, tiga belas Bagi dua, satu, satu, tiga belas Dan yang terakhir dibagi tiga belas, satu, satu, satu FPB-nya adalah dua, KPK-nya Dua pangkat tiga, dikali tiga pangkat dua, dikali tiga belas Soal nomor empat belas Bilangan lima kurang dari sepuluh, yaitu Kita tulis ya, bilangan Angka satu sampai sepuluh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Bilangan prima, yaitu bilangan yang dapat habis Jika dibagi dengan bilangan itu sendiri Maka, yang termasuk bilangan prima, yaitu Dua, tiga, lima, dan tujuh Maka, bilangan prima, yaitu Dua, tiga, lima, dan tujuh Sekarang soal nomor lima belas FPB dari tiga puluh enam dan empat puluh delapan Adalah titik-titik Tiga puluh enam dan empat puluh delapan Kita bagi dua ya Tiga puluh enam bagi dua Delapan belas Empat puluh delapan bagi dua Dua puluh empat Kita lingkari Kemudian kita bagi dua lagi Dapan belas bagi dua Sembilan Dua puluh empat bagi dua Dua belas Kita lingkari Kemudian kita bagi tiga Sembilan bagi tiga Tiga puluh belas bagi tiga Empat kita lingkari Kemudian kita bagi tiga lagi Satu ini tetap empat Berarti tidak perlu dilingkari Kemudian kita bagi dua Satu dan dua Kemudian kita bagi dua Satu dan satu Maka FPB dari Tiga puluh enam dan empat puluh delapan Adalah Dua kali dua kali tiga Jawabannya adalah Dua belas Tiga puluh and enam dan dua chau